Beginilah detik-detik seorang warga ditangkap saat terjadi kericohan masa aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jalan Walter Mongersidi, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Rabu Malam. Meski sempat berteriak jika dirinya bukanlah peserta aksi demo, namun aparat kepolisian tetap saja memukuli korban yang sedang berada di sebuah minimarket. Korban akhirnya pasrah saat dipukuli berulang kali oleh petugas Satuan Dalmas, Polda Lampung. Korban yang diketahui bernama Asep Nasrullah, 24 tahun, warga Kelurahan Soekarame II, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung ini dilarikan ke rumah sakit Cokrodipo, Bandar Lampung oleh keluarganya akibat luka cukup serius di bagian wajah dan matanya. Menurut korban, saat itu dirinya hendak menghadiri rapat di tempatnya bekerja. Korban yang tidak mengetahui adanya kericuhan antara polisi dan masa aksi demo kemudian berhenti di depan sebuah minimarket. Polisi yang sedang memukul mundur masa pendemo kemudian menghampiri korban dan memukulinya secara berulang kali. Itu bukan pendemo atau apapun itu, saya itu cuma untuk numpang lewat, saya bekerja, tapi dia orang nggak mau dengerin. Ini banyak saya lihat aja, nggak mau tetap saya ditarik keluar dan akhirnya ya digubuk. Dibukul dipakai senjata apa nggak? Kalau dari perasaan saya, saya sih nggak sih. Cuma mungkin yang ini nih, yang repak ini, yang masuk ke dalam ini mungkin pakai senjata ya. Mungkin kalau digubuk masa bisa sampai masuk sih tengkorak saya gitu. Sementara menurut keluarga, setelah memastikan korban bukanlah peserta aksi demo, aparat kepolisian Polda Lampung kemudian meninggalkan korban dalam keadaan terluka di lokasi kejadian. Pihak keluarga kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dengan biaya sendiri. Yang saya ingat, kami sayangkan sampai sekarang ini belum ada Pak, dari pihak kepolisian ataupun aparat-aparat yang lain untuk melihat saudara kami Nasirullah ini Pak. Untuk biaya sendiri, perubatan semalam seperti apa? Kami biaya sendiri Pak. Kami biaya sendiri secara superela ratungan dari keluarga. Nah harapannya Pak? Harapannya dari pihak kepolisian dapat membantu Pak, dari segi perobatan ataupun yang lainnya. Keluarga berharap aparat kepolisian untuk bertanggung jawab atas peristiwa malang yang dialami anggota keluarganya. Bahkan sejauh ini belum ada perwakilan pihak kepolisian maupun aparat lainnya yang mendatangi dan menjenguk kondisi korban. Sementara hingga tadi malam, 24 orang sudah diamankan karena terlibat pengerusakan di sejumlah objek vital. Setelah dilakukan pemeriksaan, 19 orang lainnya dipulangkan kepada orang tuanya. Sementara 5 lainnya masih dilakukan pemeriksaan. Sementara 26 orang pendemo yang sempat dirawat hingga hari ini tinggal 3 orang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di kota Bandar Lampung. 3 orang yang masih menjalani perawatan yang merupakan mahasiswa.